Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan akhirnya setelah penantian beberapa hari, ya gak lama sih, gak nyampe satu minggu gue ngepecah ya, akhirnya Trophy gue mencapai legend, ya belum coy, masih kurang tujuh biji lagi, tapi gue yakin bisa nyampe ke Trophy Legend Di video kali ini gue bakal coba nyerang beberapa kali nih ya, kita pake aja lah, percepatannya satu, kita coba ya, nyerang beberapa kali hingga mencapai ke Trophy Legend, ini nikmat banget coy, even ini bisa dimanfaatkan dengan secara nikmat banget coy, liat, gue nyerang dengan satu pasukan aja, Trophy gue bisa nyampe ke segini ya sekarang, udah nyampe 4993 di liganya, aduh tinggal, no Seperti yang lo liat ya, gue posisi serangan menangnya itu 74 kali coy, bukan bercanda ini, luar biasa coy, bukan sebentar ini, ini butuh waktu yang sangat lama, oke lah, kita langsung nyerang aja, gue langsung cari lawan, gue skip aja ya ngawannya ya, karena di Liga Titan ini lama banget coy, kita skip aja ngawannya, langsung cari lawannya coy Nah, ini dia coy, ada orang yang berbaik hati nyumbangin tropinya untuk gue menuju ke Liga Legend ya, kita coba langsung serangan bodoh amat, serang aja Wedeh, banyak penjaga bos disini, ada bom, bodoh amat, kita coba kasih Ray Spell, marah pasukan gue, marah ngambek dia, dikasih dengan Tesla coy, ngambek dia C'mon, hajar ton halnya bos, hajar ton halnya bos, hajar ton halnya, kurang bos, kita coba satu lagi nih ya, satu, oke Udah satu langkah ya, berarti 19 bagi 3, berapa ya, 18, 6 ya, tinggal kurang berapa topnya lagi Ini kalau misalnya gue dapet 2 bintang, ini langsung otomatis coy, auto legend Kita coba, kasih di pinggiran aja, nah enaknya coy, pake pasukan yang satu ini Kita kasih di pinggiran aja kayak gini, hajarnya, gak perlu ke tengah-tengah, kita hajar pinggiran aja Sampai dapet ke 50%, buat kalian yang mau coba, silahkan dicoba, eventnya masih ada Eh, gak tau ya, mungkin saat video ini dipublish, eventnya udah habis saya Kita coba tunggu ya, kita coba tunggu, oke, kita turunin lagi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini Ini udah dapet 33%, ya, kita turunin lagi sebelah sini coy Oke, kita lihat, dan gue pengen coba nyerang di Liga Legend itu kayak gimana sih keseruannya Kita coba ya nanti ya, sekalian, kita coba sekalian nyerang di Liga Legendnya coy Karena seumur-umur gue belum pernah coy, ngerambah, menginjakan kaki di Liga Legend ya Seumur-umur belum pernah gue coy, oke, kita lihat coy, ini udah 41%, waktunya tinggal beberapa menit lagi Waktunya tinggal beberapa menit lagi coy, satu menit lagi, ini dimana, disini dulu, oke Satu, disini satu coy, kita coba tunggu, oke Nah, disini satu nih, disini satu ya, udah 46 ya, udah 46, waktu masih panjang bos, waktu masih panjang Harap bersabar, waktu masih panjang ya 48, 49, 1% lagi, ini kecapai sekarang Boom, 50% ya, kita lihat, kita coba tunggu, kita akhiri aja nih coy Menikmati, menikmati rasa-rasa yang akan nyampe Bih, kita lihat, kita lihat coy, 13 terapi dan Boom, udah sampe boss Udah Musiknya nikmat sekali ya Musiknya nikmat sekali, kita coba Serangan pertama di Liga Legend nih coy Serangan pertama di Liga Legend, seperti apa hasilnya ya Gue bakal coba menikmati daftar ke Liga Legenda Oh, harus daftar Perkiraan waktu Mencari lawan, perkiraan waktu Empat menit, luar biasa Ini gue baru tau loh Baru tau ya, bisa kayak gini ya Pertahanannya pilih ya, ganti Kayak gimana pertahanannya kayak gini ya Kita pilih, ini pasukannya Terus log pertempuran Oh, jadi ada apa ya Ada perbedaan tampilan ya coy Ada perbedaan tampilan hari Liga saat ini Berakhir dalam 1 jam 3 menit Ini gue baru tau loh Ini gue baru tau, kita tunggu ya Gue bakal tunggu nih Menemukan lawannya seperti apa Jadi nge-search lawannya itu Kita tetap bisa stay di desa coy Kita tetap bisa stay di desa Misalnya kita buka, apakah bisa donasi juga Atau enggak, enggak ya Kita coba lihat Apakah di Di sini, di profile ada perbedaan Oh, seperti ini tampilannya Nah, seperti yang lo lihat ya Ini gue baru bener-bener pertama kali ya 5.006 ya kan Trophy tertinggi 5.006 Karena ini bener-bener Gue baru pertama kali coy Pertama kali memasuki Liga Legend gitu ya Pertama kali memasuki Liga Legend Dan ini, gue bakal tunggu lah Sampai ketemu lawan ya Kita tunggu aja Nunggunya ini karena bakalan lama Oh ya, buat kalian nih Yang nonton video kali ini Banyak banget katanya kemarin Yang komen ngebacotin Pas gue upload yang video Apa ya Yang video champion di tahun hal 11 Katanya gue udah tahun hal 10 Udah champion Eh bos Gue di tahun hal 7 udah champion bos Lo boleh lihat video gue yang lalu Udah ada Gue upload video tahun hal 7 Mencapai champion ya Karena emang gak ngepus aja Gak niat ngepus aja Makanya kemarin gue baru nyampe Ke Liga Champion di tahun hal 11 Tahun hal 11 kemarin baru Liga Champion Dan sekarang udah mencapai Legend Buat kalian yang penasaran Cari aja video gue sebelumnya Udah ada gue yang upload video itu Yang di tahun hal 7 Udah mencapai Liga Champion Jadi kalian cari aja Buat kalian yang bisa terpenasaran Apalagi kalian yang bacot kemarin toh Dicek aja langsung Video sebelumnya cuy Udah ada ya Oke Sekarang kita skip aja Nunggu sampai ketemu lawan Di Liga Legend ini Seperti apa cuy Nah ini udah 6 detik lagi ya Gue liat Seperti apa sih Prosesnya kita nikmati bersama Prosesnya seperti apa Kita tunggu Nah 1 detik Dan masih tetep stay mencari lawan Entah gimana nih Gue gak ngerti cuy Cari lawan tanding Sisa pertandingan Siap bos Cari lawan tandingnya Sekali doang nih kan Cari lawan tanding nih kan Serang ya Kita coba serang Dengan pasukan apa adanya Oke Langsung menemukan coy Langsung menemukan Yang ton halnya Bener-bener di tengah Bodoh amat Ini gak bakalan dapet sih coy Serius Ini gak bakalan dapet Ton halnya Gue bakal nyoba Mastiin ini Buat ngedapetin Satu bintang aja ya Kita coba ya Untuk serangan kali ini Gue bakal coba Mastiin Buat ngedapetin Satu stop aja ya Kita coba Dan 5 menit ya Jadi kita ada cooldownnya Nunggu 5 menit Baru boleh Nyari lawan ya Dan nyari lawannya Kayak di desa malam coy Itu Kita gak boleh Milih-milih ya Gak boleh milih-milih Kayak biasanya Kita harus Nunggu coy Dan muncul Satu Itu kita gak bisa lagi Ini gue target gue Serius Target gue gak bakalan Lebih dari Satu bintang ya Gue gak target Lebih dari satu bintang ya Gue coba ngedapetin Satu bintang dulu Abis itu Baru gue coba Menyusuri ke arah Bagian tengah ya Menyusuri ke arah Bagian tengah Apakah pasukan gue Mampu atau enggak Kita coba Menyusuri ke arah Tengah aja coy Kita coba tunggu ya Kita coba tunggu Ini masih Oke ya Masih bisa ya Masih bisa 37% Gimana caranya coy Walaupun tropinya gede Ini kan Menyari lawannya itu Yang lama coy Kita coba tunggu Ini udah 39% Dan Spellnya gue usahain Gak diturunin dulu Oke Kita coba Merangsak ke arah tengah Kita coba Merangsak ke arah town hall ya Kita coba Merangsak ke arah town hall Apakah mampu Kita coba Test Test Kita kasih race spell Disini Biar pasukan gue Jadi pemarah Dan ada penjaganya bos Ada penjaganya Oke Penjaganya kita amanin dulu Penjaganya kita amanin dulu Sepertinya Oke Udah hancur Udah memasuki ke area tengah ya Ini sepertinya bisa coy Kita coba dulu lah Pelan-pelan ya Kita coba pelan-pelan Dan ini kita kasih Race spell disini Race spell disini Kita coba Hantung ada bom Aduh Ada bom coy Kita kasih Pasukan ini kita pancing dulu Ke belakang Pasukannya kita pancing dulu Ke arah Mana ya Biar bisa kepancing coy Pasukan isi ke castelnya nih Isi ke castelnya Biar bisa kepancing dulu Kita coba Kasih di area sini Isi ke castelnya Kita coba Arahin dulu Ke sini ya Oke Kita coba Ngehajar torhalnya nih Nyampe nih ya Nyampe Semoga gak ada jebakan Di dalam coy Empat biji dulu Dan ini kita turunin lah Kita turunin ya Kita coba Kasih Race spell disini bos Race spell Kasih Eh gak nyampe coy Gak nyampe coy Pasukan gue gak nyampe ke dalam coy Pasukan gue gak nyampe Ke dalam Ngehajar torhalnya pun Gak keburuk Kita coba Apakah Elektro gue sanggup Menghancurkan torhalnya Gak sanggup sepertinya Gak bakalan sanggup coy Gak bakalan sanggup ya Ini sisa pasukan 3 biji lagi Gak bisa diharapin coy Gak bisa diharapin ya Kita coba turunin aja disini lah ya Kita coba turunin disini Benar-benar ya Untuk Liga Legend ini Pertahanan luar biasa coy Gak mumpuni banget pertahanan Gak bisa ngelawan sama sekali ya Gue cuman dapet Satu bintang nih Kita coba akhiri aja Kita liat Gue gak dapet elixir sama sekali coy Cuman dapet tropi 12 biji ya Cuman ada kenaikan Tropi 12 biji dan Tropinya gak masuk Ini entah gimana Aturan mainnya ya Kita coba cek di pesan Ini log pertahanan Oh Ternyata gue udah diserang juga ya Pertahananmu kalah katanya Oh berarti Untuk apa Untuk Liga Legend ini Kita saling serang atau gimana nih coy Gue gak ngerti Kita coba cek Kita coba cek Ini pertahananmu kalah katanya Ini dengan pasukan yang sama Musuhnya coy Dengan pasukan yang sama Kita coba cepetin Kita liat Seperti apa Mana kok gak turun-turun coy Nah dia nurunin ya Nurunin pasukan yang sama ya Kita coba tunggu Ini sepertinya Jadi saling serang mungkin ya Saling serang atau gimana Aturannya buat kalian deh Yang tau aturannya Liga Legend ini seperti apa Coba deh tulis di kolom komentar di bawah Gue tunggu komen-komen dari kalian Semua ya coy Gue tunggu komen-komen dari kalian semua Kita liat Musuhnya udah dapet 50% Jadi musuhnya dengan pasukan yang sama Dengan Ini yang sama ya Hampir sama ya Kita liat Musuhnya pun gak sanggup coy Sanggup kita dapetin Dua bintang coy Musuhnya pun gak sanggup Ngedapetin dua bintang Tapi karena ada Pemberitahuan pertahanan Gue kalah Tapi tropi gue Gak berkurang gitu kan Gue gak ngerti Seperti Apa aturan mainnya Kita coba liat disini Apakah ada Semua serangan hari ini Selesai Oke Berarti gue harus nunggu Selama 54 menit lagi Baru boleh Nyerang ya Baru boleh nyerang Di 54 menit lagi Dan ini gak ada Apa ya Nah ini ya Jadi Serangan Plus 12 Pertahanan Min 12 Oh berarti seperti itu ya Ini kalkulasi ya coy Jadi tropi yang kita dapet Berapa gitu Misalnya Kayak Gue barusan lawan Serangannya ke si Chris Pertahanannya lawan si ini Berarti Kalau misalnya gue nyerang Plus 12 Dan Diserangnya min 12 Itu berarti Gue gak dapet Tropi sama sekali Kalau misalnya gue Lebih unggul tropinya Itu baru bisa Naik Jadi seperti itu Aturan main di Liga Legend Ternyata yang baru gue tau ya Kita tunggu aja lah Di next video Mungkin gue bakal coba Nyerang lagi di Liga Legend Seperti apa hasilnya Kita tunggu aja Video berikutnya coy Kalau misalnya Agak membingungkan Agak Berat lagi Mungkin gue bakal Berhenti nge-push Gue bakal turunin lagi Menuju ke Liga Bertahan di Liga Champion Atau di Liga Master aja coy Oke lah Jadi segitu aja coy Buat video kali ini Semoga video kali ini seru Buat kalian tonton Nah kalau menurut kalian Video kali ini seru Jangan lupa Bantu gue share ke teman-teman Atau ke media sosial kalian Coy Jangan baga juga buat like video ini Supaya gue semangat Video-video selanjutnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tulisan rangganan Atau subscribe Yang ada di bawah video ini coy Hidupin juga loncengnya Supaya setiap gue upload video selanjutnya Bakal ada pemberitahuan Ke HP lu masing-masing coy Oke jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu